Intro Di balik pertarungan Mem Joker duo alumnus UI Ade Armando vs Fahira Idris Tulisan ini bukan berdasar solidaritas sesama sivitas visib UI Tidak sama sekali Sebab dalam banyak kesempatan sivitas UI Baik yang masih aktif maupun di luar kampus yang diperankan oleh banyak publik figur Justru saling kontok-kontokan di mas media maupun sosial media Dengan sudut pandang yang menurut saya tidak akan pernah bertemu Bukan karena mereka melenceng dari kredo klasik bukan satu guru satu ilmu Masih tetap satu ibu kandung Tetapi di masa tuanya sudah kembali pada akarnya masing-masing Dan atau terafiliasi kepada lembaga-lembaga di mana mereka main celok numpang beken Atau sedang membesarkan lembaga kecilnya sendiri Atau lagi malah secara spesifik dan kerdil Hanya mempopulerkan nama besar dirinya sendiri Dalam berbagai kasus banyak contohnya Saya mengikuti bagaimana murid-murid Yang ternyata dengan figur Bang Ade Armando dan Arief Zulkifli sebagai pemret tempo Tidak pernah nyambung sama sekali Kalau tidak bisa dikatakan bumi dan langit Tak apa keduanya bisa bersembunyi dan berlindung Demikianlah demokrasi Alam kebebasan berpendapat memungkinkan dan membolehkannya Pun demikian Antara sesama guru Lagi-lagi harus menyebut Ade Armando Dengan Khusnul Mariyah Yang belakangan lebih condong sebagai feminis Yang mewakili Muhammadiyah itu Tetapi harus diakui bahwa dari sekian tokoh itu Tetap Bang Ade Armando lah yang paling kontroversial Saya secara pribadi sudah mengenal sejak tahun 1988 Jadi lebih dari 30 tahun yang lalu Seorang pribadi yang sangat cerdas Tapi sekaligus seberhana Sangat keras Tapi sangat suka berbagi Menurut saya Ia benteng terakhir kebebasan berpendapat Beda dengan saya misalnya yang penakut Yang menutup kolom komentar di Facebook Untuk yang bukan teman Di laman FB-nya Bang Ade menyediakan dirinya dicaci maki setiap hari Sebagian ia komentari Sebagian besar dibiarkannya saling bunuh Antara pendukung dan penjelah Dan saya yakin Beliau sadar keduanya pada level yang sama Apa yang saya sebut Dungu pembela dan dungu pembenci Pada konteks ini Kalau boleh disebut Mungkin keduanya punya guru besar yang sama Bernama Rocky Gerung Yang dengan enteng menyebut orang di luar dirinya Dungu semua Sayang walau UI RG adalah anak fakultas sastra Gak acik melibatkannya Mentalitas petarung inilah Yang saya pikir nyaris tidak lagi persisa di lingkungan sempit visip UI Bagi saya Lepas dari cara beliau bereaksi terhadap masalah Benar atau salah Saya selalu menaruh rasa hormat yang tinggi Karena ia juga tak pernah pilih-pilih masalah Sebagai orang yang pakar ilmu komunikasi Tentu saja ia tahu nilai sensitivitas suatu topik Tapi nyatanya tak sekadar sosial politik Tetapi agama sekalipun Ia berani bongkar dan hadapi Dan bila hari-hari ini Ia dipolisikan untuk kesekian kalinya Saya pikir ia akan baik-baik saja Persoalannya Kenapa hal ini jadi menarik dan penting saya tulis Adalah karena persoalan yang diangkat dan siapa yang melaporkannya Permasalahannya Karena Ade Armando merusak gambar Anis Baswedan Dengan pulasan muka alat Joker Dalam teks ini Walau sebagai teman Saya tidak setuju Karena menurut saya Tetap berlaku prinsip kecawen saya Ngo no yo ngono Tapi yo o chongono Tapi tujuannya sangat jelas Ia ingin berkata Gubernur yang jahat Berawal dari menteri yang dipecat Bila tanpa teks Tentu akan bisa kena pasal penghinaan Tapi dengan pakai teks akan sangat debatable Dan saya pikir Ade Armando sangat berhitung disini Tidak sekadar ngawur-ngawuran Hal yang bagi saya menarik adalah Siapa yang melaporkannya Fahira Idris Ia juga alumnus Universitas Indonesia Cuma bedanya Ia anak fakultas ekonomi Yang bukan kebetulan adalah Anaknya Fahmi Idris Seorang eksponen 66 Yang pada masa Habibi dan SPY Sempat menjadi menteri Fahmi Idris Adalah mantu dari Giyai Haji Hasan Basri Yang dulunya pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pada masa Orde Baru Ia adalah seorang aktivis Kumpebisnis Yang cukup banyak menikmati Fasilitas dari penguasa Pada saat itu Pada masa itu Ia menjadi pelopor Apa yang hari-hari ini Dianggap sebagai GHR Atau Company Social Responsibility Di Fisip UI Ia adalah yang pertama Hal yang sudah dianggap wajar Bila hari-hari ini Nyaris di setiap gedung Apa ruangan di Fisip UI Diberi nama penyumbangnya FA dan Kodelnya Sudah melakukannya Berat tahun 1990 Disitulah Awal saya bekerja Sebagai peneliti Ya Di gedung Kodel ini Fahira Idris Sebagai seorang aktivis AKP bisnis Yang kalau meminjam Istilah PRAM Sesungguhnya ia sudah Tidak adil Sejak dalam pikiran Ia membela cover Pinocchio Tempo Dan dengan Seenaknya Menghina Jokowi Dengan berkata Kalau tidak mau dihina Jangan jadi presiden Tapi Tatkala muka Anies Baswedan Digambari ala Joker Ia melaporkan Adik Armando Dengan pasal Penghinaan Pejabat publik Absurd Tapi Terlalu gampang Dimengerti Ia menyusui Warisan bisnis Keluarganya Dengan bergantung Pada Anies Baswedan Hal yang mana Hilang Dan tidak Ia dapatkan Dari Jokowi Sesimpel itu Saya akan sangat senang Bila Kapolda Metro Jaya Bersedia memproses Aduan Fahira Idris itu Karena daripadanya Justru akan memberi Energi baru Untuk menembangkan Anies Baswedan Figur Yang menurut saya Pribadi Dari hari ke hari Makin memalukan Orang Jogja itu Tapi tampaknya Saya harus kecewa Saya yakin Justru Anies Baswedan Dan antek-anteknya Akan menekan polisi Untuk Mempeti eskan Kasus tersebut Mereka sangat paham Teori efek Gelombung sabun Lagi-lagi Ini hanya Sinetron Tidak ada Pelajaran Apa-apa Daripadanya Media Tetap Punya cerita Bisnis mencuri Uang rakyat Jalan terus Dan Bank AD Bisa terus Nyetatus Hmm Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video